Partai Perindo Sumatera Barat dan sejumlah kader Partai Perindo di beberapa daerah di Sumatera Barat ikuti buka bersama anak yatim piatu di kantor DPD Partai Perindo Sumatera Barat. Puluhan kader dan pengurus ikut dalam buka bersama untuk menjalin selatu rahmi sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, di acara buka bersama tersebut terlihat keakerapan kader antara ketua perindo bersama anak yatim. Tidak itu saja, dalam acara tersebut Partai Perindo juga berbagi untuk anak yatim agar anak yatim menikmati lebaran nanti. Menurut Ketua Partai Perindo Sumatera Barat M. Tauhid, berbuka bersama dengan anak panti hasuhan. Sementara itu Tauhid berharap ada pihak-pihak yang juga memperhatikan anak panti hasuhan yang ada di Sumatera Barat agar anak yatim piatu yang ada di panti hasuhan tidak ada yang terlantar. Sementara disinggung masalah konsolidasi Partai Perindo menurut M. Tauhid siap menanti waktu pertengahan 2017 akan dilakukannya verifikasi oleh KP. Ya, ini tahunnya kedua kami berbuka kuasa dengan anak-anak kasuhan. Tahun yang lalu kami lakukan kuasa dengan anak-anak kasuhan berkawai. Dan hari ini, Alhamdulillah kami juga sudah bisa melaksanakan dan sedikit berbagi dengan panti hasuhan. Di Partai Perindo memang ingin melihat bagaimana tendisi panti yang baru ini. Mudah-mudahan semua pihak ke depan bisa membantu anak-anak kita. Dari pihak manapun, lari bersama-sama supaya anak-anak ini tidak terlantar lagi. Tentang konsolidasi tadi kami sudah mulai dari beberapa kali. Yang ini hanya untuk memantapkan lagi tentang dalam waktu betak, apakah akhir tahun ini atau di pertengahan 2017 KP.U melaksanakan verifikasi. Insya Allah, Partai Perindo se-Sumatera Barat khususnya dan se-Indonesia pada umumnya sudah siap untuk melayani itu. Acara berakhir dengan makan bersama dengan anak panti hasuhan. Dengan harapan Partai Perindo akan menjadikan partai menjadi partai yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat.